Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bosku Selamat berjumpa kembali di Zona Channel Oke pada kesempatan Siang ini ya Kita akan review untuk Lampu yang lagi Viral di saat ini ya Namanya lampu Proji Dye Maker Langsung aja ya Saya akan bantu review Untuk nyalanya dan barangnya itu Seperti apa Yang pertama ini kita lihat dari Tampilan depan Ada kelihatan 1, 2, 3, 4 4 lampu led 4 lampu led ini Nyalanya Ada nyala kuning Ada juga nyala putih Jadi 1 lampu Ini ada 2 nyala Nyala putih dan Nyala kuning Nanti kita review untuk nyalanya ya Dan untuk belakangnya Ini ada Seperti kipas ya Fungsinya ini sebagai pendingin Jadi Sebagai pendingin Ada 2 fungsi ya Sebagai pendingin Dan sebagai Konci lampu Misalkan Lampunya sudah dimasukin Ke reflektor Ya Ini kan ada Baut Seperti Lampu ya Ini Oke Kita buka dulu untuk Pendingin atau Pengoncinya Taruh sini Ya Kalau misalkan Mau dipasang di motor Ini jangan lupa dibuka ya Jangan lupa dibuka Nanti ini dimasukin Ke dudukan lampu Yang kecil itu Yang di tengah Dimasukin Lalu di belakangnya Otomatis akan Nongol Bautnya Ya Jadi kita tinggal Masukin Kuningannya Atau sebagai Pendinginnya Berfungsi sebagai Pengonci lampunya Nah Kalau sudah Dikoncikan Lampunya Dia gak bakalan Goyang ya Bosku Seperti itu Untuk cara Kerjanya Pendingin Sekaligus Pengonci Lampu Projibilet Ini Nah Seperti ini ya Bahannya Bagus bosku ya Ini untuk Semua motor Jadi semua motor Bisa pakai Lampu Projibilet Ini Tanpa kecuali Misalkan Kekecilan Nanti Kalian bisa Nyowak Di bagian Reflektornya ya Jadi harus Dicoak Kalau gak Dicoak Nanti Gak Kelihatan Bagus ya Seperti itu Kalau menurut saya Bagusnya Kalian beli Lampunya Pasang Di tempat Pemasangan Lampu LED Jadi jangan Pasang sendiri Kalau pasang sendiri Otomatis Nanti Kurang rapi Dan Kadang ada Yang gak bisa Karena memang Harus membuka Mika Lampu Utamanya Sekarang kita Review Untuk Kabelnya Ini ada Tiga kabel Kabel hitam Masa Merah Juga Eh merah Bukan Masa ya Tapi merah Lampu kota Atau lampu Utama Dan kuning Lampu Kota Atau Lampu Utama Kita Langsung Review Aja ya Oke Ini Disini Saya Menyediakan Atau Saya Pakai Arus 12V Menggunakan Adapter Listrik Rumah Jadi Listrik Rumah Bisa Pakai Lampu LED Ini Asalkan Ada Adapter Yang Nyaring 24V Menjadi 12V Seperti itu Kalau Buat Di rumah Juga Bisa Lampu Kolong Motor Itu Ya Kita Sambung Dulu Warna Hitam Ke Masa Ya Dan Warna Merah Kita Coba Tempel Oke Warna Merah Ini Sebagai Lampunya Ya Sebagai Lampu Tembaknya Warna Merah Kabelnya Ini Yang Warna Putih Dan Kalau Dipencet Sekali Lagi Dia Akan Ganti Warna Putih Tadi Warna Kuning Sekarang Menjadi Warna Putih Nah Seperti Ini Bos Wow Keren Banget Ya Keren Dan Memang Super Terang Ini Nyalanya Dia Tidik Tapi Fokus Full Jalan Ini Untuk Kabel Yang Warna Merah Lampunya Lampu Tembak Kuning Sama Putih Dan Kabel Yang Warna Kuning Nah Ini Yang Keren Banget Bos Kabel Yang Warna Kuning Itu Ditempel Di Lampu Kota Ya Kabel Warna Kuning Ditempel Ke Lampu Kota Supaya Nyalanya Mantap Seperti Ini Jadi Di Tengahnya Warna Biru Sampingnya Warna Merah Harganya Murah Nanti Kasih Linknya Ya Harganya Sekitar Rp190.000 Aja Ini Lampu Proji Dimecker Namanya Dua Dua Nyala Warna Kuning Sama Putih Ini Nah Ini Tembaknya Putih Dan Ini Kuning Wow Ada Birunya Juga Jadi Full Variasi Ini Putih Ini Kuning Dan Ini Putih Biru Wow Super Keren Banget Bos Pokoknya Nyalanya Super Terang Jangan Khawatir Bos Ini Untuk Lampu Utama Mantep Banget Ya Nih Lampu Utamanya Mantep Banget Pokoknya Tuh Terang Sekali Ini Sebagai Lampu Kuning Lampu Putih Sama Lampu Kotanya Juga Super Mantep Ini Nanti Kalau Kalian Minat Nanti Taruh Linknya Di Deskripsi Untuk Harga Lampu Proji Dimecker Harganya Sangat Murah Pokoknya Super Terang Ya Bebas Untuk Kesemua Motor Jadi Tidak Pilih Motor Mantep Nyalanya Mantep Super Terang Harganya Super Murah Ya Bosku Penampilannya Mantep Banget Tiga Kabel Warna Hitam Ke Kabel Masa Saya Ulangi Untuk Warna Merah Ke Lampu Tembak Putih Sama Kuning Dan Yang Terakhir Ini Warna Kuning Ini Sebagai Lampu Kotanya Ya Bosku Pokoknya Luar Biasa Mantep Harganya Murah Murah Sekali Mantep Untuk 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 Matic Bisa Vario Bisa Ya Scoopy Bisa Untuk Jupiter Bisa Sama Untuk Vega Juga Bisa Jadi Jangan Khawatir Ini Lampu Untuk Semua Motor Kemarin Ada Yang Menanyakan Juga Bang Itu Lampu Buat Vega Bisa Bisa Ya Buat Vega Bisa Buat Vega Air Bisa Vega ZR Juga Bisa Buat Jupiter MX Juga Bisa Buat Fixen Juga Bisa Pokoknya Semua Motor Bisa Yang Terpenting Ini Arus Harus DC Jangan AC Kalau Arus AC Nanti Nyalanya Tidak Maksimal Alias Nyalanya Itu Lampunya Tidak Pan Atau Nanti Akan Bergetar Gini Nyalanya Karena Memang Arus Tidak Stabil Kalau Arus Stabil Nyalanya Terang Dan Dia Tidak Getar Oke Harganya Sekitar Rp190.000 Nanti Taruh Linknya Di Keranjang Kuning Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Linknya Di Deskripsi Maksudnya Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Yang Sudah Mampir Nanti Kalian Comment Aja Saya Mau Review Apa Lagi Supaya Nanti Kalian Gak Bingung Harga Dan Barangnya Seperti Apa Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kalian Suka Share Ke Teman Kalian Yang Lagi Nyari Lampu Pro G Dye Maker Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmat Terima Terima Terima